Masa kepemimpinan Anis Sandi terdapat perbedaan dekorasi serta tata ruang di balai kota. Salah satunya ruangan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang diubah secara total dari tatanan periode Ahok Jarot. Di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-491 dan tentunya berbeda kepemimpinan. Dari periode sebelumnya ada juga perubahan yang sangat jelas. Terutama kasusnya terkait dengan desain ruangan dari Gup dan juga Wakil Gubernur. Saya diajak sama Pak Sandi nih Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk check and recheck ya Pak. Ini media pertama nih. Bapak boleh kita diajak Pak? Boleh. Sebenarnya Pak ini apa sih Pak latar belakang Bapak merubah? Dulu waktu saya pertama masuk ke ruangan ini saya desain bahwa ini ruangan Wakil Gubernur. Terus ini tempat entrance-nya masuk dan disini kayak ada seperti kayak holding room gitu. Dan di bagian dalam di sebelah sini ini, ini buat saya sendiri nih. Dari sini ini ruangan yang gede banget. Dan saya walaupun pernah punya ruangan besar juga di dunia usaha, lihat waduh kok ini ruangan seperti ini, dingin. Itu kok cuma saya sendiri gitu loh. Sangat tidak efisien, tidak efektif. Ya saya pengen ini sebuah mindset baru di Penprov DKI bahwa kita akan mulai sesuatu dengan transparan, profesional, terbuka dan cepat. Saya ingin semuanya dilakukan dengan tingkat velocitas yang sangat tinggi gitu loh. Jadi tidak ada lagi birokrasi, mereka semua datang. Saya punya juga one rule yang sangat penting yaitu 24 hour rule. Jadi lihat meja saya disini, meja saya nggak ada file sama sekali. Mejanya kosong karena setiap surat atau dokumen yang masuk dalam 24 jam harus pergi. Jadi ini nggak boleh ada disini. Jadi ini meja saya, ini kalau ada tamu buat makan disini. Terus kalau saya lagi suka terima tamu, saya duduk disini di bin bag. Di bin bag gitu. Jadi ini kan standarnya ke working space harus ada bin bag. Gitu. Jadi ya buat kita sangat relax. Teman-teman juga punya assigned locker. Jadi mereka nggak boleh ninggalin dokumen atau di atas meja semua harus masuk locker. Semuanya harus bersih. Dan ini adalah zaman now. Teman-teman bisa beradaptasi dari startup, dari perusahaan-perusahaan tech, dan perusahaan digital. Bahwa keterbukaan, free flow of information, free flow of creativity, dan inovasi itu akan menjadi satu penekanan untuk paling tidak di kantor wakil gubernur yang banyak mengeksekusi program-program yang dijalankan oleh kantor DKI dan Pak Gubernur sendiri. Cita-cita, eh cita-cita. Apa sih Pak yang kemudian kalau kita lihat, ini boleh saya duduk sini ya Pak? Boleh silahat. Saya duduk sini ya Pak? Silahat. Ini kursi wakil gubernur. Ya itu kursi wakil gubernur, nggak ada bedanya sama kursi yang lain, sama. Jadi dulu ini kan ada settingan untuk ada tulisan wakil gubernur. Oh iya disitu gede banget. Oh gila gar gantuan, gar gantuan banget. Itu berapa-apa yang Pak Aire? Saya kembalikan ke Biro Umum. Saya bilang ini bisa dipakai nanti untuk para kepala dinas atau seandainya nanti wakil gubernur setelah saya tuh menginginkan meja segede itu juga. Saya bilang saya perlu meja nggak gede-gede sama sih segini saya. Saya cuma buat disposisi dan kadang-kadang saya conference call pakai earphone di sini ini, cuman segini saya juga cukup. Dan saya belajar di dunia usaha, kita nggak usah ada yang terlalu berlebih, ada yang apa. Pokoknya yang nyaman aja lah bekerjanya begitu. Penuh cobaan kayak duduk di sini Pak? Penuh cobaan ya Pak? Penuh cobaan ya. Sebagai wakil gubernur Bapak, satu pertanyaan lagi Pak. Ini banyak sekali desain yang dirubah di masa kemungkinan Anesan ini. Dari depan tadinya gorden yang dibuka, itu sekarang ditutup, lalu naik ke lantai dua. Itu Bapak sekarang kan di jaga juga ya Pak Ang. Ya. Seperti itu. Bapak yakin itu efektif untuk ke depan? So far sangat efektif gitu. Buktinya dengan ada gorden, kita sekarang bisa buat function di dalam ruangan itu. Kemarin teman-teman pemret kita kumpul di situ. Itu jadi ruangan yang sangat tingga. Sebelum ini nggak pernah difungsikan. Dengan adanya guardian tersebut, sekarang sangat bisa digunakan untuk jamu-jamu makan malam, untuk reception. Dan di atas penjagaan itu sih, nggak sih saya pikir ini hanya buat efektifitas. Oke, ini dia ruangan wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Bintangnya Pak. Oh iya, ini bangku favorit ya Pak ya? Bangku favorit saya bintang. Memang ada perubahan desain ruangan tergantung dengan gaya kemimpinan dari seorang pimpin. Tapi apapun itu, yang pasti seorang pimpin tersebut mampu menyelesaikan setidaknya masalah di Ibu Kota. Noras Pasia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!